Gedung berkantoran ini adalah pusat dari berbagai bisnis milik konglomerat Hermanto Tanoko. Semuanya berawal dari sebuah pabrik cat sederhana yang semakin berkembang dan sekarang ini mengelola berbagai lini bisnis yang lain. Sebagian diantaranya hari ini diserahkan kepada anaknya Belida Tanoko. Belinda Tanoko mulai terjun di dunia bisnis mengikuti jejak ayahnya setelah menyelesaikan pendidikan tingginya pada 2003. Meski ketika itu Belinda masih pemula, ayahnya sudah menyerahkan sebuah proyek akuisisi air minum yang nyaris bangkrut untuk dia kelola. Pendidikan bisnis dalam keluarga yang didapatkannya sejak kecil dan mungkin juga bakat berbisnis keturunan Tionghoa tidak hanya membuat Belinda mampu menyelesaikan proyek itu, tetapi juga menjadikannya sebagai perusahaan yang cukup ternama. Beruntung banget aku tuh mempunyai privilege ya di bisnis keluarga aku waktu pertama kali aku lulus, langsung pulang itu pertama kali kita take over sebuah perusahaan air minum. Jadi aku bisa memulai karirku tuh dari bawah, dari nol. Mulai semuanya tuh dari awal, pastinya dengan dukungan papa mama, bimbingan papa mama yang luar biasa, didik aku tuh langsung by doing. So they are my living example gitu. Jadi saya ikutin itu petualangan Cleo dari awal. Mulai dari akusisi sebuah lahan, kemudian pembangunan, kemudian pembelian mesin, marketing, konsep. Seperti konglomerat Indonesia lainnya, perjalanan bisnis Hermanto Tanoko diwarnai jatuh bangun. Perjuangannya dan kegigihannya dalam berbisnis kerap diceritakan pada Belinda agar menjadi pelajaran. Belinda berusaha menerapkannya dalam berbagai lini bisnisnya kini, dari properti hingga bisnis air minum. Jadi kalau ceritanya papa dari kecil, dari umur 5 sampai umur 12 tahun, selalu udah diajak. Ngkong emak itu berbisnis di kesehariannya ya, jadi langsung disuruh ke toko. Jaga toko, ngelayani customer, ngelayani tamu yang datang. Their living example is our role model juga kan. Jadi papa itu benar-benar memberikan contoh nyata, harus kerja keras tuh dari kecil. Bahkan sekarang kalau misalnya anak kuliburan, aku ajakin tuh ke kantor juga. Supaya tahu, kalau mamanya tuh kerja seperti ini. Supaya punya bayangan peta yang jelas juga gitu ya. Enggak, oh bukan mamanya keluar dari rumah terus jalan-jalan gitu. Enggak. Bagi budayawan Tionghoa Universitas Petra Surabaya, etos kerja pengusaha Tionghoa yang sukses biasanya menurun pada anaknya. Anak-anak mereka sudah dikenalkan dengan dunia bisnis sejak usia dini. Mulai dari sekedar mengunjungi pabrik sampai diberikan kepercayaan bisnis saat mereka masih belia. Salah satu karakter bisnis mencolok dari orang Tionghoa adalah selalu punya second plan atau rencana kedua. Itu yang membuat bisnis mereka langgang hingga generasi selanjutnya. Jadi kita sebagai, dianggap sebagai minoritas, kita mesti harus punya satu etos kerja yang sedikit lebih tinggi. Mengingat kondisinya sebagai minoritas ini kan sedikit-sedikit berbahaya. Sehingga kita mesti harus punya second plan atau satu metode yang lain sehingga kita bisa survive di negara ini. Kita kalau bekerja kita akan selalu menghitung plus minusnya. Kadang di dalam kondisi yang sedikit kepepet, itu dengan keuntungan yang kecil kita harus bisa bertahan untuk mempertahankan bisnisnya itu, Pak. Bagi Belinda Tanoko, semua bakat bisnis sebagai orang Tionghoa tidak ada artinya dalam persaingan di era digital saat ini. Pemusaha generasi kedua atau ketiga, seperti dirinya, menghadapi tantangan tersendiri. Tetapi ada beberapa petua Hermanto Tanoko ayahnya yang dia pegang terus dalam bisnisnya hingga hari ini. Yang pasti pertama itu adalah people. People development-nya. Ini merupakan aset yang terpenting yang kita miliki. Serta proses yang harus terintegrasi dan cost efficiency itu benar-benar kita jalankan di masing-masing bisnis unit. Karena ini adalah core bisnis kita ya. I-nya itu adalah integrity. Ini yang harus, suatu keharusan. Tidak hanya di keluarga saja, tapi juga di kerjaan. Karena kalau tidak ada kejujuran ya, gimana lagi itu? Tidak bisa. Karena itu kita harus menjaga reputasi yang baik, nilai kejujuran yang kita jujur tinggi. Rangga Umara, Didin Iswandani, Surabaya, Jawa Timur.